Ini maaf, karena saya baca di Youtube, subhanallah sedih, saya saling hantam menghantam, saling hina menghina, karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Inna akromakum indallahi atkakum. Yang dijamin masuk kurda itu ketakwaan kita kepada Allah, itu jaminan masuk surga. Biarkan anaknya kiai, tidak sholat, tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat, tidak beribadah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya. Para habaib tidak usah minta dihormati. Sekarang saya tanya, sudara itu apanya Nabi? Hah? Sudara apanya Nabi? Maka saya pernah berpidato. Holnya seorang habib di Jakarta, saya pidato. Saya mohon kepada duriatur Rasul yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah. Tolong jangan ngaku habib dulu, ngaku Arab biasa saja. Untuk tidak merusak duriatur Rasul. Sebelum saya buka ihya, saya mau berbicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri. Dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah. Ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai. Karena seribu tahun yang lalu, ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Be'alawi, Bani Alawia. Itu seribu tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut. Dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Umbaidillah bin Ahmad bin Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Be'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. yang menjamin untuk masuk surga ibadat saudara. Bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an. Masuk neraka. Kurang apa? Itu Kurang. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka. Istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya. Sudara itu apanya Nabi? Sudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran. Menyatakan Al-Mawad Datufil Kurba. Untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad. Wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad. Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad. Membenci keluarga-keluarga Nabi. Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah. Dan mencintai menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan sukron makmun. Yang mengaku keluarga Nabi. Saya hormati. Saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin. Saya kasih hadiah. Bukan saya kasih zakat. Haram. Keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Bukan keturunan Nabi. Bukan urusan sukron makmun. Urusan dia dengan Allah nanti di padang masyar. Bagaimana? Hah? Supaya Surah tidak ikut tribut. Tidak ikut panas. Subhanallah. Subhanallah. Menghormati siapapun saja. Matlu pun. Itu yang diminta dalam agama. Kakek saya. Allahumma firlahu. Kiai. Fakih soleh. Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis. Datang. Itu dipersilakan masuk ke kamar tamu. Duduk di kamar tamu. Pengemis. Dikasih minum. Dikasih makan. Dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang. Abah. Itu kasih duit saja sudah pergi. Tapi enggak. Selefagi itu menghormati. Menghormati siapapun saja. Dalam islam diminta. Ini pokok. Saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja. Dalam islam matlu pun. Diminta. Untuk menghormati semua manusia. Apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Urusan dia di akhirat. Kenapa? Di dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda. Minal kabairi. Ayun sabar rojulu. Ila wairi abihi. Termasuk dosa besar. Orang yang mengaku anaknya orang. Yang bukan bapaknya. Seperti saya. Saya anaknya. Kayi makmunna wawi. Tapi saya berkata. Saya anaknya si fulan. Bukan anaknya. Kayi makmunna wawi. Minal kabair. Termasuk dosa besar. Ayun sabar rojulu. Ila wairi abihi. Bagaimana saya mengurusi. Nasabnya orang. Datang ke rumah saya. Hidungnya mancung. Saya adalah keluarga Rasulullah Pak Kiyai. Dari katakan Al-Atos atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati. Dan mengurusi dulu. Benar gak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dan ke atas. Sampai pada Fatimah. Bisa mengurusi. Keturunan yang sudah 1.400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi. Sudahlah husnudzon. Baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya. Walaupun hidungnya tidak mancung. Apalagi mancung. Banyak habib-habib yang hidungnya gak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak habib-habib. Yang hidungnya sudah gak mancung. Karena istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya. Gak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia habib. Datang ke rumah saya. Saya husnudzon saja. Saya Pak Subron. Dari keturunan Rasulullah. Dari kelompok Al-Jufri. Saya sudah. Saya husnudzon saja. Saya baik sangka saja. Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi. Tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul. Duriah Rasulullah. Tidak. Duriah Rasulullah pun saya hormati juga. Tidak apa-apa. Mengapa? Rebut dengan nasab. Kita itu memperhitungkan nasab itu. Untuk menjaga diri. Oh. Saya turunan orang baik-baik. Masa saya tidak sholat. Saya keturunan Nabi. Masa saya tidak sholat. Tidak pantas keturunan Nabi. Tidak sholat. Saya keturunan Nabi. Masa saya minum-minuman keras. Tidak pantas saya minum-minuman keras. Saya keturunan Nabi. Saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu gunanya nasab. Saya tidak perlu membaca nasab saya itu. Saya punya nasab tertulis kok. Nasab saya tertulis. Tulisannya ada. Tapi tidak pernah saya pada santri saya. Saya bilang ini keturunan saya. Tidak usah. Jangan kau berkata asal saya. Dan golongan saya. Itulah orang-orang yang sudah berhasil. Bapakmu Kiai Alim. Itu orang yang sudah berhasil. Tidak usah membanggakan bapakmu. Lekamu. Ngaji Jurumia tidak? Ngaji Fatul Korib tidak? Ayah saya jenderal. Betul. Ayahmu jenderal. Itu orang yang sudah berhasil. Lekamu apa? Hansip saja enggak. Ini pencucian otak lagi. Saya cuci otak saudara ini. Biar berpikiran sehat. Untuk ambah membangga keturunannya. Seorang pemuda bukan orang yang membanggakan orang tuanya. Tapi seorang pemuda membanggakan karirnya sendiri. Bukan karir bapaknya yang mau banggakan. Ini maaf. Karena saya baca di Youtube. Subhanallah sedih. Saling hantam menghantam. Saling hina menghina. Karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga itu ketakuan kita kepada Allah. Itu jaminan masuk surga. Biar anaknya kiai. Naudubillah. Tidak sholat. Tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat. Tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada jaminan untuk masuk surga. Surga itu hanya dipersiapkan oleh untuk orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa yang bertakwa. Cina bertakwa masuk surga. Belanda bertakwa masuk surga. Orang Madura bertakwa masuk surga. Orang Sunda bertakwa masuk surga. Orang Jawa bertakwa masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya. Nasabnya. Tapi boleh saudara ingat nasab. Ingat nasab untuk menjaga dirinya. Oh ayah saya orang alim. Masa saya berbuat begini malu saya. Itu gunanya nasab. Saya keturunan Nabi jaga duriah Nabi ini. Saya keturunan Nabi duriah Nabi Muhammad. Masa saya minum minuman keras. Masa saya tidak sholat. Dosa besar saya. Kalau istri Nabi beribadat. Itu pahalanya dua kali lipat. Tapi sebaliknya. Kalau keluarga Nabi berbuat dosa. Dosanya dua kali lipat. Quran. Tercuci otaknya. Tercuci otaknya. Pakai sabun Quran. Sabun sunnah Nabi. Ini sebab itu. Tidak usah bercek coklah. Mengapa mengurusi nasab. Yang diurusi ibadatmu kepada Allah. Bukan berarti itu nasab tidak penting. Nasab tetap penting dijaga. Untuk menjaga diri anda. Anda keturunan ulama. Anda keturunan kiai dari atas-atasnya. Bapakmu kiai. Kakekmu kiai. Kakek-kakekmu kiai. Masa kamu main judi. Ingatlah kepada nasabmu. Ini gunanya nasab. Untuk mengingatkan diri kita. Supaya ingatkan nasabnya orang baik-baik. Jangan sampai tidak baik. Itu gunanya pentingnya nasab. Bukan nasab untuk dibanggakan. Nasab untuk menjaga diri kita. Supaya ingat. Bapak saya orang baik. Ibu saya orang baik. Kakek saya orang baik. Nenek saya ahli sujud. Masak saya minum-minuman keras. Ingat nasabmu. Bukan nasab untuk dibanggakan. Kita wajib menghormati duriah Rasulullah. Apalagi duriah Rasulullah. Duriah tetangga kita. Duriah lainnya kita hormati. Apalagi duriah Rasul. Saya hormati. Adapun mereka duriah atau tidak duriah. Mereka bohong. Bukan duriah Nabi. Ngaku duriah Nabi. Urusan dia nanti di akhirat. Bagaimana? Supaya jemaah saya itu tidak ikut panas. Barangkali ada yang panas ya. Ikut-ikut panas-panasan. Apa? Ini saya luruskan. Nasab itu penting. Kalau nasab orang baik itu penting. Kalau nasab bajingan kau usah diingat. Bapak saya bajingan. Nenek kakek saya bajingan. Alhamdulillah. Saya jadi orang sholat. Walaupun kakek saya bajingan. Baik. Nah itulah. Supaya jangan ikut ribut. Saya tidak akan rela. Kalau orang-orang ahli sunnah itu dipecah belah. Kerana soal nasab. Subhanallah. Subhanallah. Nasab itu penting. Dan perlu diingat. Untuk menjaga dirinya. Sekali lagi. Nasab itu penting. Untuk menjaga dirinya. Saya. Duryatul Rasul. Penting itu. Catatlah. Kalau engkau. Duryatul Rasul. Untuk menjaga dirimu. Duryatul Rasul. Jalankanlah. Segala syariat datuknya. Maka saya pernah berpidato. Halnya seorang habib. Di Jakarta saya pidato. Saya mohon. Duryatul Rasul. Yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah. Tolong. Jangan ngaku habib dulu. Ngaku Arab biasa saja. Untuk tidak merusak. Duryatul Rasul. Kalau nanti kau sudah mampu. Menjalankan syariatnya Rasulullah. Barulah kau ngaku. Saya Duryatul Rasul. Itu saya hormati. Para habib. Tidak usah minta dihormati. Kami pasti menghormati. Kami pasti menghormati.